Intro Ini mungkin saya panggil Masa Mbak aja ya Soalnya kalau Bapak sama Ibu Ketuaan Kalau taruh nangan itu Ya bener ya Mbak Jadi ini saya dipercaya sama Kearifan Untuk Megang Untuk Wakil Ketua Bidang-idang sama Dan saya masih baru juga Di Karantaruna Jadi mohon bantuan dan hubungan Dari Masa Mbak Di Karantaruna Dan saya insya Allah juga Mau belajar Dan Kalau memang ada yang Mau disanyakan ke saya Juga tentang apapun Nggak apa-apa Nanti mungkin bisa Dijambri juga di saya Karena nomor saya juga udah ada Di grup Bonsat Yang pasti Saya di Karantaruna Ini juga Gimana caranya Pokoknya biar Anak-anak muda Kota Surabaya itu Bisa beraktifitas Dengan positif Dan membuat Satu Gerakan Yang Nantinya bisa membawa Kota Surabaya Lebih terkenal Dan Saya juga Senang dengan Ada berapa Acara Acara Yang dulu Buat oleh Arifat Termasuk Surabaya Serius Sober ini Jadi Memang Kemarin Cara Arifat Dan juga Mengunggapannya saya Kalau bisa Ini eventnya Dibuat Tahunan Minta itu ya Jadi Dibuat Tiap tahun Dan Ada Perkembangannya Sehingga Paling tidak Tiap tanggal 10 November Itu Ringatin Itu Kita juga Dari Karantarona Bisa Ikut Support Untuk Kota Surabaya Yang terkintra ini Dan Kemarin Saya Sudah Nyampaikan Ke acara Saya Ada Berapa Kayak Jadi Tentang Surabaya Kreatif Jadi Ada Berapa Kayak Anak Muda Kota Surabaya Ini Yang Punya Kayak Kreatifitas Kreatifitas Itu Yang Mungkin Itu Belum Belum Kayak Tersal Belum Kayak Difasilitasi Istilahnya Mereka itu Anak Muda itu Kan Butuh Kayak Panggung Jadi Jadi Kayak Mereka itu Butuh Kayak Bagaimana Selesai Karya Mereka itu Dapat Ditampilkan Di Publik Nah Itu Nanti Kita Perannya Dari Karantarona Itu Bisa Memang Fasilitasi Itu Karena Kita Kita Juga Bisa Keponesi Dengan Kurita Kota Tuga Dengan DPR Dan Instansi Instansi Yang lain Dan Itu Nanti Mungkin Saya Coba Menurangkan Di Karantarona Yang Mungkin Itu Sedikit Kata Sampai Dari Saya Dan Mohon Panggungnya Untuk Mas dan Mbak Dan Semoga Karantarona Bisa Pake Maju Min Min